Hai, welcome back to Maru's Review Aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jangan lupa subscribe dan aktifin juga notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya Seperti biasa, aku mau review suatu produk Jadi di video ini yang mau aku review yaitu Produk masker dari brand Skinfood Yang pertama, ini ada Skinfood Black Sugar Mask Wash Off Terus ada Skinfood Price Mask Wash Off Dan ada Skinfood White Age Pore Mask Aku akan review satu persatu Mulai dari yang Black Sugar Mask Wash Off Kalau dari segi packaging, bentuknya sama aja dengan masker Skinfood yang dua tadi Wadahnya dari plastik, warnanya putih Terus ada stikernya di bagian tutup yang menunjukkan nama produknya Di bagian wadahnya ada keterangan cara pemakaian Dan juga ingredients dari masker tersebut Kemasannya cukup simple tapi bagus Cuma sayangnya gak ada spatula untuk ngambil produknya Karena kalau pakai tangan langsung jadi kayak kurang higienis gitu sih menurut aku Isinya 100 gram, masker ini warnanya coklat terus agak gelap gitu Kalau untuk teksturnya, Black Sugar Mask ini ada butiran-butiran sekrapnya dan agak kasar Terus kalau pas diaplikasiin ke wajah itu rasanya agak anget atau mungkin agak panas Tapi bukan panas yang lebay gitu Jadi jangan takut kalau pas pakai masker ini tiba-tiba kulit kamu kerasa agak panas Masker ini kaya akan mineral, vitamin, dan mengandung asam blikolat Yang bisa digunakan sebagai exfoliating dan juga untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah secara maksimal Sehingga kulit bisa menjerah produk-produk skincare yang kamu aplikasikan setelah menggunakan produk ini Cara pakainya gampang banget Pertama, bersihkan dulu wajah kamu Lalu aplikasikan produknya ke seluruh wajah sampai ke leher Bisa juga kamu campurin toner atau air biasa ke maskernya sebelum diaplikasikan Cuma di video ini aku gak campurin apa-apa Setelah itu, message sebentar Jangan terlalu keras juga Karena nanti kulit kamu bisa luka atau iritasi Terus daerah yang ada jerawatnya, jangan di-message Setelah itu, diamkan selama 15-20 menit Lalu bilas menggunakan air hangat Setelah itu, biasanya aku aplikasiin hydrating toner Supaya kulit aku gak kering setelah melakukan exfoliasi Yang aku rasain setelah menggunakan Black Sugar Mask Wash Off ini Kulit aku jadi lebih bersih, lebih cerah, dan lebih halus Beruntusan di sekitar dahi, hidung, itu mulai hilang Dan white hat aku itu mulai berkurang Kalau dipakai secara rutin, maksudnya 2-3 kali seminggu Itu bisa mengudarkan bekas jerawat Itu sih yang aku rasain banget di kulit aku Produk ini bener-bener bagus untuk membantu aku mengatasi masalah acne scars Selama aku menggunakan produk ini Dia gak menimbulkan iritasi atau masalah lainnya di kulit aku Jadi sampai saat ini aku masih suka banget sama Black Sugar Mask Wash Off dari Skin Food ini Next, masker selanjutnya yaitu Skin Food Rice Mask Wash Off Aku juga suka banget, banget, banget sama masker ini Parah sih, parah banget, aku suka banget sama dia Kalau dari segi packagingnya, sama aja sama yang Black Sugar Mask Wash Off tadi Isinya juga sama-sama 100 gram Kalau yang Rice Mask Wash Off ini, teksturnya lebih lembut Warna putih dan gak terlalu padat kayak yang Black Sugar Mask Wash Off Dia juga ada butiran-butiran scrubnya gitu, tapi halus banget Terus wanginya enak banget Pas dia apply ke wajah itu rasanya nyaman banget Terus agak dingin gitu, beda sama yang Black Sugar Mask Mask Wash Off tadi Masker ini mengandung rice bran water atau air bekatul Nah, di dalam air bekatul itu terdapat kandungan vitamin E, vitamin C, dan juga mineral Yang bisa mencerahkan wajah, melembabkan, dan juga mengecilkan pori-pori Untuk cara pakenya, gampang banget Jadi pertama, kamu bersihin dulu wajah kamu Setelah itu, kamu aplikasikan masker ini ke seluruh wajah sampai ke leher Diamkan selama 1-2 menit Setelah itu, message pelan-pelan Lalu diamkan lagi selama 10-15 menit Kalau udah 15 menit, maskernya akan meleleh dan meresap ke dalam kulit Jadi kayak, warna putihnya tuh udah hilang Dan wajah kamu tuh terlihat kayak berminyak gitu Setelah itu, bilas dengan air hangat Lalu kamu bisa aplikasikan produk skincare yang biasa kamu gunakan setelahnya Yang aku rasain setelah menggunakan masker ini Kulit aku jadi lebih cerah, lebih halus, dan bersih Terus juga terlihat lebih glowing Masker ini gak bikin kulit aku kering sama sekali Dan kalau misalkan kalian punya jenis kulit sensitif pun Kayaknya aman-aman aja untuk menggunakan masker ini Karena walaupun dia ada scrubnya, tapi scrubnya tuh lembut banget Aku menggunakan masker ini kayak 1-2 kali seminggu aja Ganti-gantian sama masker yang lain Tergantung mood aja sih Masker selanjutnya yaitu Skin Food Edge White Pore Mask Nah, kalau yang ini beda sama yang dua tadi Jadi kalau yang ini itu isinya 125 gram Untuk packagingnya masih sama, sama dua masker yang tadi Cuman kalau ini tutupnya warnanya agak kuning gitu Masker ini terbuat dari putih telur yang dipercaya bisa mengangkat komedo dan juga mengecilkan pori-pori Tekstur dari masker ini cukup creamy, warnanya putih dan agak pekat Wanginya juga enak banget, aku gak ada masalah sama sekali sama wanginya Untuk cara pakenya juga gampang banget Jadi pertama kamu bersihkan dulu wajah kamu Setelah itu kamu ratakan ke seluruh wajah Hindari area mata dan juga bibir Kalau udah, diamkan selama 15-20 menit Setelah itu bilas menggunakan air hangat Aku biasanya menggunakan masker ini cuman kayak seminggu sekali aja Yang aku rasain setelah menggunakan masker ini Itu kulit aku jadi kayak lebih kenceng gitu Terus dia memang kayak mengecilkan pori-pori Cuman gak langsung terlihat gitu hasilnya Beda sama yang Black Sugar Mask Plus Off Kalau yang Black Sugar Mask Plus Off ini Dia itu sekali dipakai, itu kerasa banget kayak kulit yang jadi bersih dan cerah Terus kayak bekas-bekas dirawat mulai kudar Itu dia kelihatan banget Cuman kalau yang ini, untuk mengecilkan pori-pori itu emang gak terlalu kelihatan banget di awal pemakaian Tapi kalau dipakai secara rutin, itu ini bagus banget Itu ini Sejauh ini aku masih suka sama masker ini Kalau ditanya di antara ketiga masker ini Masker mana yang paling aku suka dan yang jadi favorit aku? Jawabannya dua ini Yang pertama, Black Sugar Mask Plus Off dan Rice Mask Plus Off Yang pertama, karena pas aku menggunakan Black Sugar Mask Plus Off ini Dia tuh bener-bener yang langsung kelihatan gitu loh hasilnya Jadi kulit aku jadi bersih Terus kelihatan cerah banget Jadi dia bener-bener mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah aku Dan beruntusan-beruntusan di sekitar hidung, dahi itu mulai berkurang setelah menggunakan masker ini Kalau yang Rice Mask Plus Off ini, aku juga suka Karena ini tuh nyaman banget dipakai Terus kayak enak banget gitu loh Aku suka banget sih sama baunya dan teksturnya yang super lembut Setelah menggunakan masker ini, kulit aku tuh jadi kerasa lebih lembut, lebih halus dan juga terlihat lebih glowing Makanya aku suka banget sama dua masker ini Dan mereka sama-sama bagus di kulit aku Sama sekali gak bikin kulit aku iritasi atau bermasalah Tapi bukan berarti aku gak suka sama yang ini Aku juga suka sama yang ini Cuman lebih suka sama yang dua ini So ya, jadi segitu aja review dari aku kali ini Semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat buat kalian Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan semua yang aku omongin tadi itu semuanya pure review dari aku Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye! Bye!